selamat menikmati selamat menikmati untuk yang selanjutnya inilah aktivitas saya sehari yaitu di ladang atau sebagai penjual es tebu demi menyambungkan hidup sehari-hari untuk mencari sesuap nasi inilah aktivitas saya sebagai petani tebu atau sebagai penjual es tebu bagi sahabat youtube bisa melihatnya di depan di layar kamera kami ini inilah kita saya disini saya akan berbagi pengalaman bagi sahabat youtube cara membukuk tubuh yang alami dan tradisional sekali tanpa bahan kimia dan tidak mengeluarkan uang sepeser untuk bahan atau pemupukan tebu disini saya akan berbagi pengalaman tentang saya itu membupuk tebu agar manis subur segar dan panen melimpa apa yang kita inginkan selama ini semoga di video di kali ini anda akan menambahkan inspirasi dan ilmu pengetahuan dan menambahkan wawasan anda tentang cara membukuk tebu yang tradisional sekali belum banyak orang tahu cara membukuk tebu ini yang sangat tradisional sekali disini saya akan berbagi cerita dengan sahabat youtube cara saya membukuk tebu yang sangat tradisional sekali semoga di video di kali ini anda akan menambahkan inspirasi dan ilmu pengetahuan disini saya akan mengajak sahabat youtube itu keliling di perkebunan tebu saya bagi sahabat youtube bisa melihatnya hasilnya ini yaitu hasil tebunya ini sudah mencapai 4 meter lebih atau 5 meter lebih panjangnya ini subur segar manis dan panen melimpah disini saya akan berbagi cerita bagaimana sih cara saya membukuk tebu itu agar menjadi manis dan panen melimpah yang pupuknya itu sangat tradisional sekali dan tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar disini saya berbagi cerita sebagai sahabat youtube di seluruh indonesia ini pondok ini tempat saya istirahat di siang hari bagi sahabat youtube bisa melihatnya di depan di layar kamera kami ini ini pondok tempat saya istirahat disinilah pertama saya yaitu berkarya di youtube untuk menuangkan inspirasi inspirasi untuk buat sahabat youtube ini semoga channel youtube ini bisa bermanfaat untuk anda lebih baik kita nyantai aja di pondok ini lebih biar lebih enak ngomongnya dan lebih santai dan relax yuk kita ngomong di pondok saja biar lebih relax inilah pondok tempat saya meruangkan inspirasi terima kasih buat sahabat youtube saya ucapkan terima kasih buat sahabat youtube sekali lagi yang sudah mampir ke gedai tubuh lemonti silahkan berkomentar tentang pendapat anda tentang parian rasa atau inovasi pertama di indonesia es tebu yang kekinian silahkan berkomentar di bawah ini inilah aktivitas saya sehari-hari yaitu sebagai petani tebu atau penjual es tebu disini saya akan berbagi cerita dan berbagi pengalaman pribadi saya sendiri yaitu cara saya membupuk tebu yang sangat tradisional sekali tanpa bahan kimia dan tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar semoga di video di kali ini anda akan menambahkan inspirasi dan ilmu pengetahuan jika video ini sangat mempaan untuk anda silahkan share ke semua sosmed media yang anda punya disini berdasarkan pengalaman saya yaitu membupuk tebu agar manis dan vanen melinfah apa yang kita inginkan selama ini bagi sahabat youtube bisa melihatnya di depan di layar kamera kami ini ini adalah pupuk alami tanpa bahan kimia disini saya akan berbagi cerita dan berbagi pengalaman untuk sahabat youtube agar tebunya menjadi manis seperti ini saya saya mumpuk tebu ini ini kan bagi sahabat youtube bisa menonton di depan layar kamera kami ini ini batang tebu yang tidak terpakai lagi atau tidak bisa dijual lagi ini kita jangan dibuang atau jangan dibakar ini kita menjadikan pupukan saja untuk perkebunan atau tebu kita disinilah kebanyakan orang itu tidak tahu cara membupuk tebu yang alami tanpa bahan kimia disini saya akan share sebagai pengalaman pribadi saya yaitu cara membupuk tebu yang agar tebu anda menjadi manis ini saya tumpukan saja ini sudah tampak jelas ini di depan di layar kamera kami ini ini saya tumpukan sudah sangat jelas kan yaitu tubuhnya yang tidak terpakai lagi atau yang kita tidak bisa kita jualkan lagi kepada orang ini jangan dibuang kita jadikan pupukan saja nah ini saya tumpukan seperti ini yang masih hidup bagi sahabat youtube sudah tampak jelas kan yaitu gambarnya nah ini kan menjadi busuk suatu saat nanti kita tumpukan seperti ini sehari yang ini dia akan menjadi terhisap yang masih hidup dia akan menjadi manis disinilah kebanyakan orang itu tidak tahu cara mempupuk tebu yang alami dan pastikan tebu anda akan menjadi manis dan vanen melimfa apa yang kita inginkan selama ini semoga di video di kali ini anda akan menambahkan inspirasi dan ilmu pengetahuan bagi sahabat youtube bisa melihatnya di depan di layar kamera kami ini ini hasilnya yaitu agar tebu anda akan menjadi vanen melimfa apa yang kita inginkan selama ini ini hasilnya yaitu tebunya itu menjadi subur dan manis sudah tampak jelas yaitu hasilnya ini hasil tebunya disinilah saya cara saya mempupuk tebu tanpa biaya yaitu tanpa mengeluarkan biaya yang sangat besar dan cara saya itu alami tanpa bahan kimia sudah tahu kan cara saya mempupuk tebu semoga di video kali ini anda akan menambahkan inspirasi dan ilmu pengetahuan cara mempupuk tebu yang alami seperti inilah saya mempupuk tebu agar tebu anda akan menjadi manis seperti tebu saya disini saya akan share atau berbagi cerita dan pengalaman pribadi saya cara saya mempupuk tebu agar menjadi manis nah ini bisa bermempaan ini tebu yang tidak bisa kita jual lagi tidak bisa kita dipakai ini jangan dibuang ya ini jadikan pupuk yang alami dan tradisional ini ini tebu ini bisa bermumpaan agar tebu kita itu menjadi manis seperti ini kita tumpukan saja seperti ini ini saria ini akan menjadi terhisap yang masih hidup ini beginilah cara saya itu mempupuk tebu agar tebu saya menjadi manis terima